Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how do you do? I hope you are doing well Before we start to study for today I'd like to introduce myself My name is Yeni Nofrianti And you can call me Meme Yeni Today, we are going to study about greeting and lift taking Greeting dalam bahasa Indonesia artinya menyapa atau sapaan Adalah ungkapan yang digunakan untuk menyapa seseorang Greeting dibagi menjadi dua bagian Yang pertama adalah formal greeting Dan yang kedua adalah informal greeting Formal greeting digunakan pada situasi yang resmi Atau yang formal atau yang sopan Contoh dari informal greeting adalah How do you do? Good afternoon Good morning Good evening Hello How are you? Dan kita juga bisa meresponnya dengan memberikan ungkapan How do you do? Good afternoon Good morning Good evening Hello Hello I'm fine I'm good I'm great Not bad I'm not very well Sedangkan yang kedua adalah informal greeting Informal greeting digunakan pada situasi santai atau yang tidak resmi Contoh ungkapannya adalah Hi Hey What's up? What's news? What's going on? Dan kita bisa meresponnya dengan Hi Hey Fine So-so Bad Lift-taking adalah ungkapan yang digunakan untuk berpamitan Atau untuk mengakhiri sebuah percakapan Contoh lift-taking adalah Sorry, I have to go now Maaf, saya harus pergi sekarang I'll talk to you later It's been nice talking to you Goodbye Bye-bye Bye See you tomorrow Good night Dan kita bisa meresponnya dengan Yes, of course See you Sure See you later So long Sampai jumpa Take care Keep in touch See you at school Good night Itulah tadi ungkapan greeting dan lift-taking Sekarang mam akan memberikan contoh ungkapan tersebut dalam suatu dialog Antara Sandi dan Titin Hai Titin Good morning Good morning, Sandi Will you come to the park after school? Yes, I will How about you? I'll come with you Okay, then I'll call when the class is over Good See you later See you Dalam percakapan tadi, Sandi menyapa temannya Titin dengan ungkapan good morning Dan direspon good morning oleh Titin Pada kalimat tersebut, Titin mengajak Sandi untuk pergi ke taman setelah pulang sekolah Dan Sandi menerima ajakan dari Titin Dan Sandi berjanji untuk menelpon Titin setelah pulang sekolah Pada akhir percakapan tadi, Titin mengakhirinya dengan ungkapan see you later Atau sampai jumpa kembali, sampai jumpa lagi Dan direspon oleh Sandi, see you later Oke anak-anak, mam rasa cukup sekian penjelasan dan contoh greeting dan lift-taking dari mom Terima kasih atas perhatiannya Dan nanti materi serta tugasnya akan memsare di grup I think that's all for today Thank you for your attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya